Ustadz, bolehkah korban kita kirim ke Makkah sementara kita di Indonesia? Kolek maro. Korban, kambingnya di Mekah, beli di Mekah. Setukunya Mekah, sehingga siapa-siapa yang mau. Supaya dibelih, disembelih di Mekah. Dia di sini. Kolek, berkoronantang, molo. Lawangnya kini lu, jika keseng kekurangan. Kok lapanya kok? Jadi, cari barokahnya Mekah. Di sana sudah melimpah ruah. Saya menjadi saksi mata. Tahun 86 malah lebih dahsyat lagi. Waktu saya haji pertama kali tahun 86 itu, belum dikalengkan. Waktu itu pemerintah Saudi masih ngotot, tidak mau. Saya padahal sudah bersama-sama yang lain mengkampanyekan, daging-daging ini harus dikalengkan. Waktu itu sudah dimakan, burung bangkai itu. Nanti daging yang melimpah itu, tidak termakan. terlalu banyak orang satu-satu. Dan itu loh. Dan tamatok. Dan sehingga haji 100 juta, kan kami juga 100 juta. So, apa yang memang. Hanya diambil beberapa, kemudian digelitakan di situ. Setelah haji, burung bangkai itu datang dan menghabiskan itu. Luar biasa. Kuasa Allah SWT. Setelah selesai itu ya, entah di mana tinggalnya burung bangkai ini. Kayaknya di jari selatan itu. Tapi begitu, masa haji masih ada bangkai-bangkai kambing, bukan bangkai ya. Kalau bangkai itu mati, tanpa disimulikan disimulikan itu bukan bangkai. Pokoknya daging-daging tulang-tulang binatang dam itu, yang menghabiskan burung bangkai. Karena itu ibadah kata ulama' Saudi saat itu. Saya itu memang dulu memang sering debat dengan mereka itu sering sekali. Alhamdulillah banyak yang kemudian terlaksana, walaupun pasti bukan karena saya, tapi karena ya banyak pihak yang memberi masukan. Jadi, setelah beberapa kali banyak mubadir begitu, kemudian kita dalili, kita beri masukan secara baik-baik, diterima dan sekarang dikalengkan, kemudian dikirim ke luar negeri. Dari sana dikirim ke luar negeri, ke Indonesia mungkin, enggak, ke Filipina, ke Afrika paling banyak, kemudian ke Bangladesh juga. Nah kok nyakini, ngontok, 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 nunggu bagian daging. Jadi enggak boleh. Bukan ajarannya, kalau ajarannya memang enggak ada sih. Ngirim binatang korban ke daerah lain itu boleh memang. Tapi kalau seperti ini, ini enggak sesuai dengan kemaslahatan. Maslahatnya ya harus di daerah yang membutuhkan. Kalau saya mohon maaf, saya korbannya kalau di sini sudah cukup, biasanya saya taruh di nganjuk. Nganjuk beneran ini ya. Nganjuk beneran, karena di sana kalau saya enggak korban, atau adik saya enggak korban, enggak ada yang korban, karena memang daerah relatif minus. Jadi, ngirim binatang korban itu boleh kalau dibutuhkan di daerah yang dikirim. Kalau ke Mekah jelas, nguyai, segoro. Nggak habis-habis enggak. Bukan hanya dam lho, korban juga lho. Banyak. Di Madbaka itu, orang-orang itu binatang dois. Ya, binatang korban itu, binatang dam itu. Jadi, enggak usah kulit molok.